untuk yang latihan pake sport, kalian bisa ngikutin ini dan ini proses belajar di motor supermoto ya wheelie nya udah bagus, tinggal berani tinggi, berani jauh remnya dikocok dulu aja dia belajar komo by the way anjay, jauh, jauh aja udah bagus sih ga sengaja ga sengaja selamat menikmati yo what's up guys, what's up hehehe bersama saya, jomar panther hehehe, siap oke guys, welcome back guys, ini gue lama banget ga bikin konten karena konten-konten yang sebelumnya itu sebenernya konten-konten yang lama guys, karena gue udah ga nge-plog karena gue ga nge-plog kenapa gue? karena depo ini pertama kali gue nge-shoot ini jembol gue, karena kalo kalian yang follow instagram gue pasti tau kenapa jembol gue ini kena helm dan gue sekarang baru first vlog dan ga pake sepatu gue ga latihan, wheelie-wheelie dikit doang karena kalo latihan gue ga nyontohin gitu, padahal ya gapapa sih wheelie-wheelie dikit sih gapapa gitu guys, jadi oke untuk kali ini gue mau mau bikin video proses belajar di motor sport bersama si damar si damar ini waktu dulu proses di matic ya di matic sama si parit sama si parit cuma si parit nya ga ada, jadi sekarang si damar doang dia juga masih belum bisa di sport jadi baru aclo-acloan, jadi kita kita prakteknya untuk yang latihan pake sport, kalian bisa ngikutin ini karena banyak yang request juga ke gue bang bikin dong yang versi sportnya, bang bikin yang versi bebeknya, versi pespa segala macam nah mumpung gue slow, sekarang mumpung gue ga main juga jadi gue mau bikin video tentang latihan pake motor sport proses belajar di motor sport, oke? siap mar? oke, dan di sini rider nya damar, dia rider matic sekarang pindah ke sport lumayan tuh lumayan, jadi skill di matic dia udah bisa agak jauh, wheelie nya yang terakhir itu udah agak jauh stoop nya juga udah ngangkat, sekarang coba di sport oke, naik mar by the way ini motor nya baru gue pernah test rai dikit dulu baru berapa lama berarti nya? 1 bulan setengahan 1 bulan setengahan? oke 1 bulan setengahan, sekarang udah ada plat nomor nya berarti? oh siap motor nya ini udah hidup, kok ga kedengeran? oh oke, sekarang kita si damar mau wheelie wheelie di motor the tracker ini di motor supermoto untuk yang sport nya mungkin nanti gue bikin di bigson atau lain sebagainya, cuman ini khusus di supermoto berarti masuknya gue coba lihat-lihat dulu sebelum gue ngomain gue lihat-lihat dulu, kemar oke, si damar, gue lihat dulu ini sore ini tuh anjay ini lagi belajar dulu kan lanjut weh oke tuh dia udah agak bisa pilih oh anjay, nah untuk segitu dia udah agak bisa guys karena untuk sebelumnya dia masih aclo-aclo banget oke oke nah itu untuk supermoto itu motornya The Tracker dan The Tracker sama KLX tuh enak lebih enak KLX menurut gue untuk oriannya dan untuk The Tracker emang ngangkatinnya agak susah tapi dia udah lumayan-lumayan bisa guys dan ini proses belajar di motor supermoto ya dia udah ada 1-2 meter tuh udah ada yang salahnya mungkin apa ya kumaha perkembangannya oke kumaha perkembangannya itu artinya gimana perkembangannya dia kemarin udah ada basic di Matic sebenernya jadi wheelie nya itu udah sedikit ada gitu skillnya udah sedikit kelihat posisi duduknya udah bagus udah gak terkesan kaku jadi ini proses di motor supermoto ini sebenernya dia gak dari nol banget sebenernya tapi ini bisa dijadikan panduan buat kalian latihan lu udah bagus Mar cuman 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 kurang tinggi sama kurang jauh tapi itu semua proses ya ini masih dulu aja deh itu semua proses udah bagus karena motornya masih ori gearnya 45 ya 45 oke gearnya 45 guys motornya ori dan disini ada stiker Bobby Sunrider gua terlihat lupa ya wehehe mantap saudara-saudara oke lu udah bisa lu pernah nyoba-nyoba stupi gak disini pernah nyoba-nyoba stupi gak pernah oke dia pernah nyoba-nyoba stupi ntar gua lihat sedikit tapi kita fokus ke wheelie aja dulu wheelie nya lu udah bagus tinggal berani tinggi aja sebenernya basicnya sama sama yang Matic kemarin untuk yang belum nonton kalian tinggal tonton proses belajar di motor Matic ada si Damar juga sama si Paris sekarang di sport juga sama dan udah kesulitan lu apa Mar mainin remnya doang mainin rem oke 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 bener nih ini bener banget ini penting banget guys jadi untuk kalian yang dari Matic pindah ke sport mau Supermoto ataupun Pixen itu sama-sama sport yang susah itu main rem karena Matic remnya di tangan ya Matic remnya di tangan dan untuk sport di kaki nah itu penyesuaiannya susah kalau ketinggian kalau ketinggian gimana kalau ketinggian harusnya di remnya jadi motor balik ke depan dan ini ini apa ini gua baru ngeluh ini ini apa ini coba ini kenapa wheelie kebalik oh ini cobot apa enggak oh keren bro oh saudara saudara kipis lah pislah 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 oke pasang lagi ya pasang ini motor baru udah crash aja motor baru oke lanjut lanjut pengen lihat gua lebih tinggi itu sebenernya gua udah gak harus ngomong sebenernya dia udah bisa cuma untuk kalian guys untuk subscriber jadi kalian tuh pas wheelie itu pas wheelie itu set si kopling langsung dilepasin set jangan ditengkep lagi dua jari dan kalau bisa dua jari ya set jangan ditengkep jadi pas dilepasin set yang ini standby aja disini ini guys dikocok rem siap tangan nah gitu jadi jangan ditengkep kalau tiga ditengkep lagi motornya langsung turun dan dia sekarang udah refleksnya udah dapet sebenernya itu udah bagus tinggal lanjutin lanjutin gua pengen lihat lu lebih tinggi lagi kalau bisa sampai crash lagi gak apa-apa gua pengen hahaha bener wow 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 itu gak instansi guys itu butuh proses nah liat liat nih Supermoto nih wow jadi banyak banget yang nanyain ke gua Supermoto Supermoto kan tuh ringan banget tuh buat willy willy tuh udah tinggi tuh anjir rem remnya tuh udah bagus pengen dong nih guys oke kita lihat dulu kayak jadi biar kalian ngerti tuh tuh tinggi tuh tuh jadi dia langsung kebawah karena mungkin belum latihan belum bener-bener banyak latihan dan berani tuh udah bagus tinggal berani tinggi itu tinggi keren loh ini lu ngeremnya ini lu ngerem oh gak banting langsung pilihnya lu udah bagus tinggal bersering latihan cuman gua pengen lu willy agak-agak jauhan dikit dan itu ada kamera by the way lagi moto kesini bisa-bisa ada kamera itu biasanya yang gitu-gitu tuh suka ngetik ngetik bisa keren bisa dulu by the way edit yang keren gua mobil sunrider gaji biasanya kalo gua main kesini tuh banyak yang ngetik oke gua pengen liat lu stupid disini ya terserah tapi hati-hati enggak yang gini justru enak yang gini justru nyepot jangan diang gitu stupid tuh yang gini enak cuman hati-hati ya gua cuman pengen liat lu naik aja stupidnya untuk willy nya sebenernya udah bagus tinggal persering latihan tinggal persering latihan aja tinggal berani tinggi berani jauh remnya dikocok dulu aja bisa ya oke the tracker tuh remnya bagus guys liat-liat oi good lanjut lanjut tuh udah bisa jadi untuk di video proses ini enggak willy enggak cuma willy karena willy nya dia udah bagus jadi kita merambat ke stupid stupidnya bagus guys dia belajar kombo anyway anjay jauh jauh mantap 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 gua baru pertama kali liat dia jauh pake spot gitu guys ah ini gak gak jauh enggak stupid ya jodh oh stupid oke untuk stupid tinggal rem aja guys enggak usah banyak yang diganti apalagi motor dealer tuh enak banget supi willy nya alah gitu onjir naik kadang ketemu kadang-kadang ketemu kadang-kadang ketemu kadang-kadang ya udah biasa sih kayak gitu jadi ya gak apa-apa oh itu udah bagus sih gak usah aja gak usah aja tuh willy nya tadi ada yang jauh loh itu keren loh kan dia oper loh oh dia oper lu udah bisa ngoper onjir ini mantap nih ini satu step berarti guys dia udah bisa ngoper tapi sebenernya gak ngoper pun kalian stay dulu di gigi satu aja dulu karena pas ngoper tuh motor biasanya ketinggian jadi untuk ngoper nanti aja next sekarang kita willy-willy aja dan untuk supermoto ini willy nya sebenernya lebih enak dari motor sport biasa biasanya lebih enak karena ya peruntukannya ya ringan si shocknya itu enak ini upset down ya ini udah upset down stupidnya ngangkat tinggal tinggal dilatih aja tinggal dia udah bisa rolling by the way udah bisa maju ya tinggal ngelanjutin itu udah bagus untuk kalian guys untuk rem stupid tinggal rem tarik rem keras terus dikurangin dikit-dikit rem keras kurangin dikit-dikit nah si tumpuan kakinya kesini aja posisinya gini nih lebih enak ini motor udah enak banget untuk willy-willy nya bagus untuk next gue pengen liat lu circle berarti aduh untuk di Matic kemarin udah bisa circle loh dikit-dikit udah bisa circle ya udah udah bisa circle dia pakai rem tangan nah sekarang circle circle nya pakai rem kaki itu susah loh soalnya soalnya kalau belok gitu tuh motor tuh ke belakang aja jadi ini PR untuk si Dahmer karena dia nggak akan pakai Matic lagi nggak? kayaknya nggak kayaknya nggak karena motornya ganti kesini jadi gue pengen liat dia circle dan skill nya dia bener-bener naik guys bener-bener progress nya itu kelihatan dan untuk kalian yang pengen latihan lu latihan aja nggak usah ngeribetin spek motor karena ini aja motor dealer enak banget gitu dilihatnya enak banget kalau dilatih semua motor pasti bisa jadi kalian ikutin aja oke guys dan ini videonya nggak akan panjang-panjang lu lanjut latihan gue cuma ngecek perkembangan lu dan bikin proses belajar di motor sport khususnya Supermoto ini thank you banget guys kalian juga harus thank you juga ke si Dahmer karena dia jadi modelnya disini hehehe model terus Mar lu lanjut latihan ini thank you banget ntar 2-3 minggu gue pengen liat disini lu circle lu terbang ke langit atau gimana terserah oke hahaha bad disini damar thank you Mar lanjutin Mar damar stunrader saudara-saudara oke woi woi aku enak gua pengen liat banget woi hehehe tuh Supermoto tuh gila gua pernah cek dulu udah lanjut lu lanjut latihan oke guys videonya segitu aja mudah-mudahan bermanfaat untuk prosesnya untuk untuk playlist untuk latihan-latihan di playlist woi hahaha di playlist banyak jadi kalian tinggal lihat-lihat aja lihat tutorial dan lain sebagainya di Balisata oke woi ini apa coba ini apa coba kayaknya segitu aja guys untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk playlist 18 plus 18 plus bener suaranya itu ada di playlist kalian tinggal cek aja jangan lupa ada di Instagram gue dan kalau latihan kalian harus dibiasain safety ya helm, kaos tangan, sepatu tuh gua gak latihan soalnya sepatu dan lain sebagainya see you in my next video guys bye